Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang mewajibkan pengusaha yang telah berstatus pengusaha kena pajak atau PKP agar dikenai kewajiban perpajakan yang berlaku secara turut, dianggap telah merugikan hak warga negara. Syawaludin mewakili pemohon prinsipal Edi Pramono mengatakan, pihaknya telah dengan secara sadar dan atas inisiatif pribadi, mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak atau PKP sejak 2 Mei 2009. Sehingga dengan demikian, pihaknya menganggap pengenaan status kewajiban perpajakan yang berlaku surut tidak dapat dikenakan pada pemohon. Karena secara tegas, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan telah mengatur pengenaan kewajiban perpajakan yang berlaku surut hanya dapat dijatuhkan pada pengusaha yang telah ditetapkan oleh Direkturat Jenderal Pajak. Sebagai pengusaha kena pajak yang dikukukan secara sukarela atau inisiatif sendiri, maka tidaklah tepat jika pemohon tetap dibebankan dengan kewajiban perpajakan untuk masa Januari sampai Desember tahun 2009 dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya Rp. 623 juta sekian, penghitungan PPN yang kurang bayar Rp. 62 juta sekian, sanksi administrasi Rp. 29 juta sekian, jumlah PPN setiap bulan yang harus dibayar Rp. 92 juta sekian. Sehingga dalam setahun jumlahnya adalah Rp. 1.107.470.642 rupiah. Hakim Maria Farida menyarankan agar pemohon mempertegas kerugian yang telah didirita pemohon. Dengan dalil konstitusionalitas yang dapat meyakinkan mahkamah. Di sini kerugian konstitusionalnya di mana? Jadi yang dilihat pada hak konstitusional itu adalah Anda punya hak di pasal 28D dan pasal 28I, tapi apakah pasal yang Anda mohonkan itu merupakan hak konstitusional yang kemudian terlanggar oleh undang-undang ini? Jadi Anda harus lihat itu, pasal 2 itu Anda lihat dari pasal yang untuk batu uji. Di sini, apakah hak dan kemudian konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan? Apakah pasal-pasal undang-undang tadi merugikan Anda kalau Anda lihat dari batu uji tadi? Kemudian apakah kerugian itu bersifat spesifik? Apakah ada kosal verban? Dengan adanya pasal itu, maka hak konstitusional saya terlanggar. Dan apabila itu dikabulkan, maka potensial kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi. Edi Pramona pengusaha di bidang penjualan semen, kapur, pasir, dan batu mengugat undang-undang perpajakan yang mewajibkan pengusaha yang telah berstatus pengusaha kena pajak atau PKP agar dikenai kewajiban perpajakan yang berlaku secara turut. Hanna Julihan, Hamdi, MKTV News, Mula Program. Hanna Julihan, Hamdi, MKTV News, Mula Program.